Pemirsa seorang pria pelaku pengrusakan sebuah masjid di kawasan Dago, Kota Bandung, Jawa Barat diamankan anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Selain mengamankan bukti berupa konblok dan pecahan kaca, polisi juga memeriksa sejumlah saksi guna mendalami motif dari pengrusakan ini. Setelah berhasil diamankan, DB pelaku pengrusakan masjid Nurul Jamil di jalan Bukit Dago Selatan ini langsung dibawa ke Mopol Restabes Bandung, Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat itu DB yang berjalan seorang diri tiba-tiba langsung menyerang dan melakukan pengrusakan ke masjid yang telah sepi dengan senjata yang dibawanya. Tak puas dengan kerusakan yang telah ditimbulkan, pelaku juga melempar beberapa pecahan konblok ke arah jendela masjid hingga mengakibatkan beberapa kaca jendela pecah. Keributan yang ditimbulkan ini pun memicu reaksi warga yang langsung menangkapnya dan menyerahkan ke Mopol Restabes Bandung. Saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif pelaku. Ini hari jam 6 pagi itu, jadi DB ini jalan dan tiba-tiba dia melakukan pelemparan terhadap masjid dan mengenai kacanya sehingga kaca itu pecah. Kemudian diketahui oleh DKM sehingga DKM kemudian menangkap dan membawanya dilaporkan ke polisi sehingga polisi datang dan dibawa ke kantor polisi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 406 tentang pengrusakan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan proses penjidikan sepeduhnya kepada polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno Aindius melaporkan.